Pemirsa sebelumnya, kepemilikan sejumlah tas mewah milik artis Sandra Dewi ikut terserat dalam kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Muis. Dan berikut ini merupakan tas mewah milik Sandra Dewi yang disita. Artis Sandra Dewi ikut terserat kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Muis. 88 tas Sandra Dewi disita dan dipertanyakan. 6 diantaranya sempat dinyatakan palsu oleh Kejaksaan Agung. Jaksa mengklasifikasikan daftar tas mewah Sandra Dewi yang dianggap tidak terdaftar di website resmi. Tas tersebut berasal dari berbagai brand mewah. Dan berikut sejumlah tas milik Sandra Dewi. Tas Herme, model lindi 20 warna coklat, harga aslinya 177 juta rupiah. Chanel, model klasik double flatback warna merah, harga aslinya 90,8 juta rupiah. Dior, model medium bobby bag warna coklat, harga aslinya 62 juta 560 ribu rupiah. Chanel, model klasik double flatback warna baggy, dengan harga aslinya 152,98 juta rupiah. Chanel, model klasik double flatback medium warna abu-abu, harga aslinya mencapai 70,73 juta rupiah. Dan berikutnya tas mewah Sandra Dewi terbukti palsu tidak dapat diautentikasi. Herme, gypsier, mini stem B 2023, warna beton atau putih, harga aslinya mencapai 150 juta rupiah. Jika dalam persidangan terakhir Sandra Dewi menyatakan bahwa ia memiliki tas hasil endorse dan bukan pemberian suaminya, lantas, bagaimana pertanggung jawaban melalui pajaknya? Dan bagaimana menjawab keaslian dari tas-tas mewah miliknya? Tim Liputan Ainews melaporkan